Musai menerima laporan, tim SAR gabungan langsung menuju titik sebuah kapal yah pribadi yang terampung di perairan Pulau Lalang, Kepulauan Riau. Saat dievakuasi diketahui kapal ditumpangi 4 orang, satu keluarga warga negara Kanada. Pemilik sekaligus nakoda kapal bernama Benjamin mengaku awalnya berangkat dari Malaysia hendak menuju Jakarta. Namun dalam perjalanan, kapal mengalami mati mesin. Petugas menyatakan kapal yah ini memiliki izin pelayaran resmi dan penumpangnya bebas COVID-19. Untuk sementara para penumpang warga negara asal Kanada ini masih berada di Dabo, Singkep, Linggan sambil menunggu perbaikan kapal. Meliputan CNN Indonesia